Kang, berbicara mengenai orang yang berjasai dalam hidup, ada siapa aja? Banyak kalau orang tua, keluarga, kakak-kakak, puan-kakak semuanya Mereka selalu berdoakan Terus kalau dari bermusik, almarhum Bang Elva Sesyoria Karena pertama kali belajar vokal itu aku di sekolahnya Bang Elva Terus kemudian di bawah-bawahnya Yopi, teman-teman lainnya, terus... Banyak ya, senior-senior teman-teman yang bangunnya, dulu kan di sekolah Elva Singers Ada, ya pokoknya, sekomunitas MS lah Elva Music Studio Itu mereka menjadi influence yang terbaik, guru vokal yang terbaik untuknya guru bermusik Kalau gitu gini Kang, apa yang membuat Kang Heady tuh, wah ini gua down banget nih, ini gua down banget Ini adalah saat terada dalam hidup gua Narkoba Walaupun itu betul-betul, apa namanya, bukan keinginan sendiri Iya Jadi memang di, istilahnya di cekokin sama sahabat Iya, sama sahabat Sama sahabat Sama sahabat sendiri, sama sahabat sendiri di cekokin Di saat waktu itu, pas lagi ekstasi, lagi tahun 90, mak 96 Jadi, yang tadinya aku marah-marahin teman-teman sendiri, aku marahnya karena mereka lagi-lagi pakai itu Jadi ikutan Tiba-tiba jadi, ternyata aku tuh gampang menjadi, menjadi... Terpengaruh 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 atau penikmat sesuatu yang memang itu bisa masuk ke dalam tubuh gitu Iya Itu, itu 180 derajat berubah disiplin, berubah sikap, berubah segala hal lah pokoknya Berubah semua Di daerah Jakarta Selatan Iya Aku udah mau DP, minggu-minggu depannya Iya Untuk membeli apartemen itu Apartemen aku itu Uangnya habis buat narkoba? Iya Berapa banyak? Misalnya berapa deh? 500, 700 Misalnya, aku mau DP itu Kayaknya, uang itu tuh se... Sebulan, dua bulan udah habis Habis, dia tabungan Dan itu, ngelaurinnya rela aja kan? 700 jutaan Dalam dua bulan Untuk beli sesuatu yang menguap gitu Waktu itu udah gak... Waktu itu gak... Cuman... Habis ya? Habis ya? Waktu itu calon ATM cuma satu Dan limitnya kan, dulu kan ATM itu Maksimal 2 juta ya? Itu 2 juta itu tiap hari Udah gak bisa ngambil lagi Gak bisa ngambil lagi Sampai gergetan Mau ngambil lebih banyak tapi gak bisa Iya Terus apa yang membuat Apa pada saat itu? Kekuatan utama? Aku itu berjalannya Narkoba itu hampir... Hampir 5 tahun Gak sebentar Ekstasi 1 tahun setengah Kemudian bisa berhenti dengan sendirinya Tiga bulan sehat Mulai olahraga segala macem Tingkat lagi Masuk lagi ke peringkat berikutnya Dari sabu-sabu Sama dari temen yang sama Cuman waktu yang sabu itu Temen itu gak berani nyepokin Tapi aku memang nyoba Nyoba sendiri langsung Tapi bener gak sih Kang? Gini Musisi itu Kan kita lihat banyak kejadian ya Termasuk di luar negeri apalagi Musisi itu akan lebih kreatif Lebih keluar soul-nya Lebih powerful suaranya Kalau pakai Awal mungkin iya jadi lebih kreatif Awal mungkin iya jadi lebih Lebih bekerja Lebih niat Lebih ngulik segala macem gitu Lebih dari berapa bulan kemudian jadi pemalas Lebih dari berapa bulan kemudian jadi Jadi... 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 Jadi orang yang tidak peduli Tidak peduli akan diri sendiri Jadi bergoda omat Sampai gak masuk di akal juga Dia lakuin gitu Iya, iya Mak, mau gini Pada malam hari itu Atau malam itu Apa yang membuat Kang Heidi Tampar ya Pak? Gua harus berhenti Turning point-nya Diawali dari tujuh bulan sebelum berhenti Tujuh bulan sebelum berhenti Aku tiba-tiba ketemu sama Ustadz Aku panggilnya dia Abah Tiba-tiba ketemu di waktu lebaran Di Bandung Dia temennya kakakku Terus Ngobrol, 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 ngobrol Tiba-tiba Ya si Abah ini nih Dia punya Apa namanya Punya feeling Perasaannya apa Jadi diberikan karunia Bisa merasakan orang Untuk Lebih dalam gitu Tiba-tiba Si Abah ini bilang Ke kakak aku yang amahum dulu Yud Itu kasihan adek kamu Ketanya gitu Kasihan berapa Kondisinya lagi gak bener banget Ya udah Ntar malam ajakin ke rumah Ntar malam ajakin ke rumah Udah Dibawa ke rumah Dari kakak tau gak waktu itu? Kakak akhirnya gak tau Tapi pada saat itu gak tau Pada saat itu gak tau Dikasih tau Ustadz Nah terus si Dibawa ke rumahnya Di Dandago Dia cuman Dia cuman ngomong gini aja Apa namanya Si Abah itu cuman Hedi coba ayo sekarang Ingat kembali Waktu itu orang tua masih komplit Iya Kembali ayo ke orang tua Terutama Dari ibu Karena Mama tuh Gini 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 Itu begitu dia ngomong gitu Terutama pas lagi ngomongin Nyokap ya Mama Gue tuh langsung Nangis Wish Itu malam itu Di depannya Nangis 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 bombay Udah gak bisa ngapain Dari situ langsung Yaudah Abah Temenin aku ya Gitu Temenin aku di Di Jakarta Di rumah Supaya Aku bisa Aku bisa Keluar Keluar Kuat Tapi Tujuh bulan Tujuh bulan Tujuh bulan dia nungguin Karena Tujuh bulan tuh nungguin Nungguin setiap hari Iya Di rumah aja Dia tinggal di rumah Iya Dia sendiri doain Aku masih dibiarkan untuk pakai Jadi gak Karena kan orang-orang yang Pemakai itu Gak bisa yang di Misalnya Langsung diberhentiin Berhentiin Gak bisa Itu akan Lebih Lebih parah Lebih parah Marah-marahnya Lebih parah Jadi tungguin 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 Tapi udah masuk ke bulan ketujuh Di ultimatum Sama si Abah Ini maaf Ini udah masuk bulan ketujuh Abah udah nyerah ya Karena gak bisa Gak bisa nungguin begini terus Tiba-tiba Satu malam Ada sahabat aku Yang Nelfon Tapi Waktu itu tuh Memang di bulan-bulan terakhir Aku tuh udah Yang mau Gue berhenti nih Jadi udah Apa Peralatan Bong Kompor Gitu-gitu kan Udah lagi dibuang-buangin Sama siapa? Sama sendiri Tapi Ya sabu segala macam Masih disimpan Malam itu Tiba-tiba telepon sama sahabat aku Suami istri Mereka tuh aku yang jodohin nih Yang pertama yang istrinya dulu Tiba-tiba Si Teteh Namanya Dia telepon Terus tiba-tiba nangis Nangis Teteh Apa kabar Berhenti 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 Teteh Kenapa aku bilang gitu Berhenti Berhenti Udah deh Udah gak bisa ngomong Tiba-tiba handphonenya diandal sama suaminya Dia ini Virli Sorry ini Virli lagi kumpul sama teman-teman Terus ada Ada Temennya dia Ada yang Apa Polisi Yang pake baju biasa tuh Oh Reserse Reserse lah gitu Dia manggil Kita berdua Dia tau Kita Temen deket sama Hedy Kayak gitu Dia ngasih tau tuh Ada di Lis Oh iya Waktu itu jamannya Tidak Doyok Polo yang ketak Oh iya Pilih Makasih Makasih Ini kalo lagi niat kok Mau berhenti kok Please sekarang juga Please sekarang juga Semuanya Ilangin Musnahin Kalau gak terciduk kan Terciduk bener Karena sebelum-sebelumnya Sebetulnya Udah mau kena beberapa kali Tapi Alhamdulillah Diselamatin sama Si Abah ngejagain Jadi malam itu juga Langsung Langsung Gue langsung bebenah Jadi Dan Gilanya masih Tutup telepon Udah Oke deh Gue sekarang Makanya terakhir ya Sebelum perpisahan Jadi Bener kayak gitu Iya Perpisahan nih Udah ini Abis ini selesai nih gue Udah ya gitu Setannya masih Jadi pake Pake sabuan Begitu diisap Itu tiba-tiba Yang kayak jarum Nusuk di dua kepala Kanan-anak kiri Migret Apa Kepalanya sakit banget Oh gitu Itu Padahal sebelumnya gak pernah begitu Sebelumnya nikmat aja Tiga tahun biasa-biasa aja Itu udah Dalam hati Oh yaudah Ini mungkin memang udah peringatan Udah Akhirnya Hal yang pertama yang Gue perbuat adalah Buang sabunya sendiri Selama ini kan Itu Bekasnya dikletekin aja Enggak Selama ini kan Sabu itu Makanya satu benda yang Lalu dijaga gitu Sekarang harus gue buang Dengan nge-flush Pake apa namanya Itu kalo Disiram pake air kan Lalu hilang Flash pake air Nah ini Jadi sambil Sambil nge-iniin Nguatin Nguatin si Nih ya Nah Nih udah hilang nih Sekarang tinggal Barang-barang yang lainnya Dari situ Udah Pulang ke Bandung Serah di Bandung Yang ke Hilang dulu Gitu Berat banget kayaknya Nantep Untuk hate free zone And producing happiness Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih